hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya bikin gabin isi tape ini salah satu cemilan favorit saya banget rasanya super duper enak banget kalau teman-teman cobain resep ini bakalan suka dan bikin nagih bikinnya juga super gampang banget ini cocok ya buat teman-teman jadikan ide jualan ataupun disajikan sama keluarga tercinta yuk mau tau caranya apa aja bahannya tontonin ya video ini sampai habis oh ya sebelum lanjut tonton videonya jangan lupa subscribe, like dan aktifin juga ya tenang loncengnya biar gak ketinggalan video kami terbaru terima kasih langkah pertama saya sangrai dulu tepung terigunya siapkan wajan lalu masukkan 100 gram tepung terigu kemudian saya nyalakan api kecil banget lalu tepung terigunya kita aduk-aduk terus ya selama dimasak supaya gak gosong nah ini saya sangrai tepung terigunya selama 2-3 menit ya teman-teman hingga kecium bau wangi di tahap ini wajib ya tepung terigunya kita sangrai biar kue gabinnya awet gak cepat tengih apalagi kalau teman-teman buat jualan ya nah setelah kurang lebih 3 menit saya sangrai oke ini udah cukup ya matikan api kompornya lalu kita biarkan tepung terigu di suhu ruang hingga dingin baru bisa digunakan langkah selanjutnya tapenya juga saya kukus ya disini saya udah siapkan kukusan yang udah mendidih lalu kukus 500 gram tape yang sebelumnya udah saya buang ya sumbunya nah ini saya kukus selama kurang lebih 10 menit ya setelah 10 menit saya kukus tapenya oke ini udah cukup ya kemudian angkat tapenya selanjutnya siap dihaluskan ya oke sekarang untuk isian gabinnya kita masukkan semua ke dalam chofer ya masukkan tape yang udah saya kukus tadi ini kondisinya masih panas nah teman-teman selain menggunakan chofer untuk menghaluskan semua isian gabin teman-teman boleh lakukan dengan secara manual ya lakukan hingga semuanya halus nah ini untuk sumbu tapenya udah saya buang ya sebelumnya selanjutnya masukkan 2 saset susu kental manis kemudian saya tambahkan 2 sendok makan gula pasir 1.4 sendok teh garam halus oke sekarang langsung aja ya saya haluskan disini untuk chofernya saya gunakan chofer mito chiba ch100 chofernya ini super duper bagus banget ya pisaunya tajam nah selain menggunakan chofer teman-teman bisa juga menghaluskan secara manual lakukan hingga semua isi gabinnya halus ya setelah tapenya dihaluskan hasilnya seperti ini kelihatan halus banget terakhir saya tamakan tepung terigu yang saya sangrai tadi ini kondisinya udah dingin ya lalu saya chofer lagi sebentar hingga tercampur rata ya teman-teman oh ya teman-teman di tahap ini untuk tingkat kemanisan isian gabin tapenya disesuaikan selera masing-masing ya biasanya tiap tape beda manisnya nah jadi kalau teman-teman masih rasa kurang manis boleh ditambahkan susu kental manis atau gula pasir ya sesuai selera aja setelah isian gabinnya kita haluskan sekarang kita pindahkan ke wadah lain untuk hasilnya seperti ini teman-teman kelihatan dari teksturnya agak sedikit mengental ya oke selanjutnya isian gabinnya siap digunakan disini saya udah siapkan roti gabin secukupnya aja atau untuk mereknya sesuai selera ya sekarang langsung aja roti gabinnya kita isi untuk caranya ambil satu lembar roti gabin lalu kita isi ya dengan tapenya disini untuk banyak isiannya disesuaikan selera masing-masing sekarang kita ratakan isinya hingga ke pinggir-pinggir gabinnya ya jika udah kita ambil satu lembar lagi roti gabinnya kemudian kita tutup ya atau kita rekatkan ini kita tekan pelan-pelan ya teman-teman kemudian bagian pinggir gabinnya kita rapikan dengan spatula ataupun dengan sendok ya nah ini kita rapikan sambil kita tekan-tekan aja pelan-pelan ya teman-teman sekali lagi untuk roti gabin yang kita pakai disesuaikan selera masing-masing ya untuk roti gabin yang saya pakai ini tanpa taburan gula ya teman-teman jadi polos gitu setelah roti gabinnya kita isi untuk hasilnya seperti ini sekarang kita pindahkan dulu ke wadah lain saya ulangin lagi ambil satu lembar gabin kemudian kita isi ya lalu isiannya kita ratakan oke untuk caranya sama aja ya teman-teman kita lakukan secara berulang-ulang hingga semua roti gabin dan isiannya habis ya oh ya teman-teman sambil menonton video saya ini buat teman-teman yang baru bergabung salam kenal ya dari saya mohon banget untuk bantuan subscribe-nya dan aktifin juga ya tenang loncengnya dan buat teman-teman yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya amin ya robbal alami nah gimana nih teman-teman mudah banget kan bikin cemilan yang satu ini dijamin deh kalau teman-teman coba resep ini bakalan suka dan bikin lagi ini cocok ya buat disajikan sama keluarga tercinta nah ini gabin tapenya saya simpan ya sebagiannya untuk stok cemilan disini saya udah siapkan wadah plastik ya teman-teman ini saya isi dan ini untuk saya simpan ya buat cemilan anak-anak di rumah nah di tahap ini kalau teman-teman mau langsung goreng boleh juga ya kemudian untuk sebagian gabin tapenya akan saya goreng ya teman-teman selanjutnya saya udah siapkan minyak goreng secukupnya aja kemudian nyalakan api sedang cenderung kecil kira-kira seperti ini supaya gabinnya gak gosong ya saat kita goreng oke sekarang pastikan minyak gorengnya udah benar-benar panas lalu kita masukkan gabinnya nah disini saya goreng gabinnya secukupnya aja ya teman-teman karena sebagian gabinnya saya stok buat cemilan saya simpan di kulkas setelah bagian satu sisinya udah mateng kemudian kita balik ya ngebaliknya cukup satu kali supaya gak menyerap minyak nah di tahap ini ya teman-teman apinya dikecilkan ya supaya gak gosong oke ini gabin tapenya udah mateng selanjutnya kita angkat dan kita tiriskan ya oke setelah ini saya lanjut lagi ya goreng sisa gabin tapenya hingga selesai nah untuk cara penggorengannya sama aja ya kita balik cukup satu kali aja ya supaya gak menyerap minyak oke selanjutnya siap disajikan ya alhamdulillah gabin isi tapenya udah saya goreng untuk hasilnya sebanyak 24 piece ya teman-teman nah untuk hasil setelah digoreng seperti ini kelihatan gabinnya kering ya teman-teman jadi gak menyerap minyak gitu matangnya juga merata sekarang saya mau cobain tuh kelihatan bagian dalamnya bismillahirrahmanirrahim rasanya enak banget manisnya pas mantep recommended buat teman-teman cobain di rumah oke sekian dulu ya video dari saya semoga suka dan berumpa terima kasih yang udah menonton hingga habis sampai ketemu di video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati